Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sandirawan dan Sandirwati Persada yang dirahmatilah Allah SWT Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah pada pertemuan ini kita menginjakan pertemuan yang keempat Yaitu seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan kemarin Kita akan membahas tentang fi'il dan jumlah fi'liyah Baiklah Sandirawan dan Sandirwati Persada yang dirahmatilah Allah SWT Langsung saja Fi'il kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia secara harfiah atau secara mudah Ialah kata kerja Sedangkan isim yang kita pelajari kemarin adalah kata benda Fi'il itu terbagi menjadi tiga Ada fi'il maddi, ada fi'il mudware dan ada fi'il amr Kemudian fi'il maddi Jika diartikan pada bahasa Indonesia adalah fi'il yang telah terjadi Atau sebuah kata yang mengabarkan kepada kita untuk menunjukkan bahwasannya peristiwa itu telah terjadi Contohnya adalah dengan kata durubah dalam kitab jurumiyah Yang artinya durubah itu adalah memukul Berarti kalau dia itu termasuk dalam fi'il maddi Maka telah memukul Artinya telah terjadi sebuah pemukulan Kemudian fi'il mudware adalah sebuah kata yang mengabarkan kepada kita bahwasannya peristiwa itu sedang atau akan terjadi Contohnya adalah dengan kata yagribu Dalam kitab jurumiyah Yagribu berarti kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah Akan atau sedang terjadi pemukulan Karena fi'il mudware adalah untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang akan atau sedang terjadi Kemudian fi'il amr adalah sebuah fi'il yang menunjukkan untuk memerintah atau kata perintah Contohnya adalah idrib Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah pukulah Sandriwan dan Sandriwati bersadang Sedangkan dalam jenisnya Fi'il itu terbagi menjadi dua Yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'adi Fi'il lazim ialah fi'il yang membutuhkan maf'ul Sedangkan fi'il muta'adi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul Jadi kalau lazim tidak membutuhkan Sedangkan muta'adi itu membutuhkan Fi'il lazim akan dapat dipahami Atau maknanya akan secara mudah kita pahami tanpa membutuhkan maf'ul Sedangkan kalau fi'il muta'adi Harus ada maf'ulnya terlebih dahulu Agar jumlah fi'iliyah tersebut dapat kita pahami dengan benar Itu untuk membedakan fi'il lazim dan fi'il muta'adi Untuk mengetahui dia termasuk fi'il lazim dan muta'adi Kemudian secara wazan atau secara bentuk Untuk mengetahui wazan itu apa Dan macam-macamnya Untuk pertemuan ini Akan saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu Untuk memahami wazan-wazan ini Memang diperlukan ilmu yang satu lagi Yaitu ilmu suraf Insya Allah pada pertemuan berikutnya Setelah kita membahas tentang nahu Sedikit nanti akan kita bahas tentang ilmu surafnya Secara kategori itu ada empat Ada fi'il sulasi Yang kata dasarnya atau dari fi'il madinya itu Terdiri dari tiga huruf Contoh Lafad fa'ala Jadi asal katanya itu tiga huruf Kemudian yang kedua adalah fi'il rubai Nah rubai ini adalah Fi'il yang kata dasarnya Atau kata pertama atau fi'il madinya itu ada empat huruf Yaitu Af'ala Jadi kata dasarnya dalam fi'il bentuk rubai ini Kata dasarnya itu ada empat huruf Kemudian ada fi'il khumasi Yang asal katanya itu ada lima huruf Seperti contoh ifta'ala Kemudian yang keempat Ada fi'il sudasi Yang kata dasarnya itu memiliki enam huruf Dengan ada tambahan beberapa huruf Tentang ciri-cirinya Fi'il madi Dikatakan dalam kitab jurumnya Adalah maftuh abadan Yaitu selalu Alamatnya itu selalu fatah Jadi fi'il madi itu Harukatnya itu selalu fatah Kemudian fi'il mudore Ada tambahan dalam setiap Bentuk fi'il mudore itu Ada hurufnya Jadi Dalam fi'il mudore itu ada tambahan hurufnya Lafat atau hurufnya itu tergabung Dalam kata anita Seperti tadi Di contoh Yadribu Yaitu fi'il mudore karena Bergandengan dengan Huruf yang empat ini Hurufnya ada empat yaitu A Atau hamzah Atau alif Nun Ya Dan ta Sedangkan fi'il amr Alamatnya itu selalu sukun Karena dia itu kata perintah Jadi Begitulah ciri-ciri dari Fi'il madi Fi'il mudore Dan fi'il amr Kemudian Kita Bahas sedikit tentang jumlah fi'liyah Setelah kemarin jumlah ismiyah Yang terdiri dari Mubtada'u khobar Kemudian Sekarang jumlah fi'liyah Yang terdiri dari Fi'il, fa'il, dan maf'ul Fa'il adalah Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia Adalah pelaku Sedangkan maf'ul itu adalah Objeknya Contoh Jumlah fi'liyah Yang dia itu Ada muta'adi dan lazim Seperti yang saya katakan tadi Kalau jumlah fi'liyah itu Lazim Dia tidak membutuhkan maf'ul Karena Hanya dengan fa'il saja Kalimat tersebut sudah Difahami Sedangkan kalau maf'ul Perlu maf'ul Agar kalimat tersebut Dapat difahami dengan benar Contoh Yang Dalam kategori muta'adil Disini disebutkan Duroba Zaidun Ahmad Telah memukullah Zaid Akan Ahmad Jadi duroba itu menjadi fi'il Zaidun menjadi pelaku atau fa'il Sedangkan Ahmad Menjadi objek Atau menjadi orang yang dipukul oleh Zaid Nah itu adalah salah satu contoh Sederhana dari Jumlah fi'liyah yang muta'adi Kemudian Jumlah fi'liyah yang berbentuk lazim Disini disebutkan Qawama Zaidun Telah berdirilah Zaid Nah Jadi dengan adanya Fi'il fa'il saja itu sudah cukup Untuk mengabarkan kepada kita Bahwasannya Zaid itu sedang berdiri Baiklah Santriwan dan Santriwati Persada Yang dirahmati oleh Allah SWT Itulah tadi sedikit tentang Pengertian fi'il dan jumlah fi'liyah Insya Allah pada pertemuan berikutnya Akan kita bahas lebih dalam lagi Tentang jumlah fi'liyah Dan fi'il yang terdiri dari Wazen-wazennya yang ada empat tadi Insya Allah pada pertemuan berikutnya Akan kita bahas satu persatu Baiklah Santriwati dan Santriwan Persada Yang dirahmati oleh Allah SWT Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan pada pertemuan Kali ini Semoga yang sedikit ini Selalu bermanfaat bagi kita semua Tetap dijaga ibadahnya Dan jangan lupa Kesehatannya juga dijaga Dan semoga kita selalu dipermudah Oleh Allah SWT Dalam segala urusan kita Amin Amin